Memirsa pencanangan sekolah rama anak di seluruh lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta di kota Banjarbasin disambut hangat orang tua dan siswa. Mereka siap mendukung program ini dalam menciptakan suasana lingkungan sekolah bebas bully, diskriminatif, serta kekerasan. Aksi bullying, diskriminatif, serta kekerasan terhadap anak didik kerap mewarnai pemberitaan beragam media masa, bahkan viral di media sosial. Untuk membebaskan kasus-kasus ini, Pemko Banjarbasin meluncurkan sekolah ramah anak di seluruh lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta di kota sungai. Peluncuran program ini disambut positif para orang tua dan murid. Mereka berharap lingkungan sekolah terbebas dari aksi-aksi kekerasan dan diskriminasi, baik fisik maupun fisikologis. Sehingga dalam menjalani proses belajar-mengajar tercipta suasana yang nyaman agar anak didik mampu mengeksplor kecerdasan dan bakatnya untuk meraih prestasi tanpa adanya beban dan tekanan. Tidak ada pembulian, terus sekolahnya menyenangkan, anak-anaknya sangat sedih, ditegur. Jadi selama ini memang rukun ya di sini ya? Iya. Terus dengan adanya pencandangan ini senang nggak? Senang banget. Senang banget. Apa harapannya nih? Harapannya sekolahnya akan makin maju, makin berkembang. Tidak ada persoalan, nanti di kemudian hari ya? Iya. Selama tiga tahun ini saya senang sih. Nah, terus gimana nih respon kawan-kawan di sini? Berkemannya bagus? Semua teman-teman di sini gimana? Menyenangkan nggak? Menyenangkan sih. Terus gurunya mengajar gimana? Mengajarnya bagus aja sih. Jadi betah ya sekolah sini ya? Iya betah. Edukasi anak-anak kita sendiri agar menghormati anak yang maik. Tidak boleh ada guru misalnya melecekkan, misalnya atau dalam bahasa banyak penyambati kawannya. Itu harus di edukasi juga di rumah. Jadi tidak ada bekal ya sebelum mereka ke sekolah ya? Iya, tapi kemudian kebiasaan-kebiasaan di rumah itu juga tentu harus sesuai dengan bagaimana anak-anak itu tumbuh kembang dan yang baik. Ini harus bisa disampaikan saling memberi nanti. Ada pihak sekolah lalu kemudian orang tua bersikap yang sama. Jadi kalau anak melakukan kesalahan maka orang tua mestinya juga memberikan edukasi kepada anak itu. Selain untuk menciptakan lingkungan sekolah agar menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Program ini juga agar menciptakan sekolah anti-pornografi dan pornoaksi. Mencegah terjadinya perkawinan usia muda, menghargai guru serta saling menyayangi sesama teman. Dari Banjarmasin, Zainal Hakim, Ainus melaporkan.